Ekonomi hijau disebut-sebut bisa banyain bahkan antara aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Tapi apakah ekonomi hijau ini sebetulnya tren yang memang harus diikuti atau memang perlu untuk diterapkan? Jadi maksudnya ekonomi hijau itu salah satunya adalah kehidupan sosial, masyarakat ini tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai kita ada pertumbuhan ekonomi, memihak ke satu kolongan, kolongan yang lain nggak bisa nih, nggak menikmati kuih itu, dia tertinggal. Klasifikasi baru untuk ekonomi hijau. Jadi kalau ada klasifikasi ekonomi hijau, yang baru otomatis tenaga kerja akan menuju ke sana. Selamat datang di podcast antara On The Record. Sobat antara beberapa tahun belakangan ini kayaknya kita sudah seringkali mendengar tentang istilah ekonomi hijau. Nah apa itu ekonomi hijau dan aspek-aspek apa saja yang terkait dengan ekonomi hijau? Kita dalam podcast kali ini akan membahas lebih lanjut dengan Kepala Sekretariat Nasional SDGs yang juga sebagai staff ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas, Mas Pungkas Bahjuri Ali. Halo Mas Pungkas, bagaimana kabarnya? Sehat? Halo, selamat siang. Sehat? Sehat. Iya. Kita bicara mengenai ekonomi hijau nih Mas Pungkas. Tapi sebelum lebih lanjut ke sana, kalau bicara ekonomi hijau juga tadi ada aspek sosialnya. Mungkin kita akan bicara aspek sosialnya terlebih dahulu kali ya. Ini ekonomi hijau adalah salah satu rencana strategis atau sesuatu yang ditujukan menuju Indonesia Emas 2045, betul begitu? Iya. Nah, ini di tahun 2024 sekitar 20 tahunan menuju Indonesia Emas. Sebetulnya kondisi sosial atau demografi mungkin kalau kita bisa sebut. Itu seperti apa sih? Karena kan bicara Indonesia Emas kita kayaknya tidak terlepas dari penduduk di usia produktif, begitu ya. Kondisinya sekarang seperti apa sebetulnya? Sekarang ya? Iya. Sekarang tahun 2022 jumlah penduduk kita mungkin sekitar 167 juta ya. Dan itu masih didominasi oleh tenaga kerja produktif, yaitu tenaga kerja usia 15 sampai 59 tahun itu seberangkan produktif. Lansia itu 60 tahun ke atas. Saat ini Indonesia masih dalam prosesi kelompok penduduk yang produktif itu cukup tinggi. Itu cukup tinggi. Kelahiran relatif standar sama setiap tahun sekitar 4,2 juta bayi lahir per tahun. Yang lansia, nah ini, kita sudah mulai memasuki apa yang disebut dengan populisian aging. Yaitu penuaan penduduk. Karena persentase penduduk usia kita sudah di atas 10%. Itu dalam kategori demografi kita sudah masuk populisian aging. Jadi kalau sekarang masih didominasi oleh kelompok usia produktif, nanti pada tahun 2045 kita sudah mulai bergeser. Yang lansia semakin banyak. Kenapa? Karena usia kita kan semakin panjang. Iya, betul. Yang lahir itu ada 4,2 juta. Staglan begitu ya. Yang meninggal, nggak meninggal. Meninggal. Kenapa? Karena usianya panjang, sehat. Sehingga kelompok yang tadinya produktif sebagian besar masuk ke lansia. Itulah sebut dengan transisi demografi. Yaitu usia penduduk yang produktif banyak, yang lansia makin bertambah, tapi yang lahir ini tetap rata-rata tetap 4,2 juta per tahun. Itulah kondisi kita saat ini dan ke depan. Iya, tapi kalau melihat perbandingannya seperti apa? Karena kan kalau bicara Indonesia emas 2045, penduduk yang diandalkan dalam tanda putih adalah penduduk dengan usia produktif tadi. Ya, sebenarnya harusnya seperti itu. Ketika usia produktif itu memang benar-benar produktif secara teori. Tapi kita juga harus hati-hati ya, karena tadi kan hanya jumlah ya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia produktif banyak, tetapi pertanyaannya apakah mereka produktif? Artinya yang usia ini betul-betul bekerja pada sektor produktif nggak? Jangan-jangan malah pengangguran, yang nggak bekerja. Atau bekerja tapi di sektor yang produktifnya kurang, produktifitasnya kurang. Itu sangat menentukan berapa banyaknya bekerja dan di sektor apa dia bekerja, produktifitasnya itu akan menentukan sejauh mana kita bisa memanfaatkan usia produktif itu. Jadi kalau itu bagus, ya kita akan bagus. Tapi bukan berarti sebenarnya kalau penduduk lansianya meningkat itu juga nggak bagus. Kalau lansia definisinya 60 tahun ke atas, sekarang kan lansia kita 60 itu masih sehat ya, masih produktif. Dan kalau itu bertahan, itu juga menjadi sumber produktifitas juga. Jadi bukan berarti orang yang setelah 60 nggak produktif, nggak. Kan banyak sekarang, 60 kalau PNS masih bekerja di sektor lain. Ada tambahan pekerjaan. Kalau di sektor non-produktif, juga dia masih bisa berkontribusi. Tapi kalau bicara peran dari pemerintah sendiri untuk, tadi disebut oleh Mas Mungkas mengenai antisipasi begitu. Peran-perannya atau mungkin ada program yang sudah dijalankan sejak saat ini untuk menuju ke 2045 itu seperti apa terkait tadi persoalan demografi? Ada beberapa sektor yang harus kita perhatikan ya. Pertama dari sosial, dari penduduk itu sendiri. Jelas penduduk sendiri itu kita siapkan generasi emas. Makanya disebut dengan Indonesia Emas 2045. Generasi emas yang siap. Generasi emas itu dalam definisi sosial itu adalah, terutama nih, yang kita sebut adalah mengacu kepada namanya periode emas. Yaitu usia 0 sampai 1000 hari. 0 itu ketika janin, dia mulai dari pembuahan, janin dalam kandungan, sampai 2 tahun setelah lahir, itu diurut itu sekalas 100 hari. Itulah yang disebut dengan periode emas. Kenapa? Karena pada periode itulah, fisiologi manusia itu tumbuh hampir sempurna. Jadi anak usia 2 tahun itu, otaknya sudah berkembang sempurna, jantungnya sudah sempurna, fisiknya semua sempurna. Dan itu dalam masa-masa krusial. Kalau pada masa itu, simulasinya kurang, kisinya kurang, sakit-sakitan, maka setelah 2 tahun, akan terbawa terus itu. Kualitasnya tidak maksimal. Jadi lebih sulit dibentuk begitu? Betul, betul. Jadi salah satu yang kita siapkan itu adalah menyiapkan bagaimana 0 sampai 2 tahun itu harus siap. Baik stimulasi kognitif, motorik, ya terutama nanti asupan gisi. Setelah itu yang sempurna dengan modal manusia, jadi usia setelah sekolah, sampai dia siap kerja, itu juga harus benar-betul disiapkan. Dari si intelektual, kalau dari si manusianya. Tapi dari si infrastrukturnya, sekolahnya, gurunya harus benar-benar berkualitas, kemudian infrastruktur sekolahnya harus baik. Jadi sampai itulah sebenarnya lingkungan sosial, pendidikan, kesehatan itu menjadi penting sampai dia setidaknya lulus SMA. Sebelum lebih jauh, Mas Mungkas, mengenai pekerjaan mungkin ya, nanti ketersediaan pekerjaan dan lain-lain, kita bicara dulu mengenai apa itu sebenarnya ekonomi hijau. Karena yang ada di benak kita mungkin oh ekonomi hijau, pasti ini bicaranya ekonomi dan keberlanjutan lingkungan begitu ya. Tapi kan ternyata ada aspek lain begitu, ada sosialnya juga disitu. Betul, betul. Sebetulnya kalau bisa dijelaskan, ekonomi hijau ini apa sih? Sebenarnya ekonomi hijau itu sudah ada dari dulu, tapi segalaku sudah tantangan ke depan. Prinsipnya ekonomi hijau itu adalah bagaimana ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial. Jadi ada tiga pundaran besar. dan ekonomi hijau itu di tengahnya, yang menyatukan ketiganya, yaitu ekonomi. Ekonomi berarti penghasilan, BDP berkapita, pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, kemiskinan. Lalu di lingkaran kedua adalah lingkungan, artinya jangan sampai ekonomi itu meninggalkan unsur-unsur lingkungan. Karena keberlanjutan manusia sangat ditentukan oleh lingkungan. Bumi tempat kita tinggal, ini kan bumi satu-satunya. Harus kita pelihara, kalau nggak ada bumi kita tinggal di mana? Kan nggak mungkin di angkasa gitu kan? Makan, minum di mana? Jadi lingkungan harus kita pelihara, supaya generasi mendatang juga bisa menikmati. Tapi juga kita sekarang juga, generasi sekarang juga bisa hidup di situ. Karena kalau nggak kita nggak bisa hidup. Temperatur naik, kemudian bencana di mana-mana, banjir, lingkungan rusak, kita nggak bisa hidup. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu artinya, eh sorry, sosial. kehidupan sosial. Karena manusia hidup di situ, bagaimana sosial dengan ekonomi jalan, sosial dengan lingkungan juga match. Jadi masyarakatnya hidup damai dengan alam. Di sisi lain, ekonominya itu inklusif. Artinya, semua orang bisa menikmati ekonomi itu. Itu adalah prinsip ekonomi hijau. Tiga gabungan tadi. Sangat ideal sebenarnya. Artinya irisannya banyak begitu ya? Banyak. Dan ekonomi hijau itu bisa menyatukan ketiganya seharusnya. Kalau dulu kan, bukan dulu ya, mungkin sebagian kalau kita nggak menerangkan prinsip ekonomi hijau, pokoknya pertumbuhan ekonomi tinggi, penghasilan tinggi. Lahan rusak, nggak masalah. Itu kan sekarang. Sebagian ada seperti itu, nggak diperhatikan. Nanti begitu sudah selesai, ditinggalkan. Generasi berikutnya nggak bisa. Kemudian satu lagi, inklusif. Inklusif itu semua orang masuk. Jadi maksudnya, ekonomi hijau itu salah satunya adalah kehidupan sosial. Masyarakat ini tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai kita ada pertumbuhan ekonomi, memihak ke satu golongan. Golongan yang lain nggak bisa nih, nggak menikmati kue itu. Dia tertinggal. Jadi harusnya inklusif. Jadi sebenarnya, sangat ideal. Dan itu harus kita lakukan. Kan kita nggak ingin tuh pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Sementara yang lain tertinggal. Tapi idealnya bentuk konkretnya seperti apa sih ekonomi hijau ini? Jadi, kalau dari sisi konsep seperti tadi ya, dalam prakteknya ekonomi hijau sebenarnya ada peluang-peluang yang bisa kita tangkap. Justru sebenarnya kalau kita betul melaksanakan ekonomi hijau, itu satu, ekonomi bisa tumbuh. Dua, lingkungan lestari. Jadi orang bisa ikut di situ. Ekonomi hijau ini, penerapannya itu ada beberapa sisi. Satu adalah outcome. Outcome itu hasilnya. Jadi kalau ekonomi itu menghasilkan sesuatu yang tidak berdampak buruk buat lingkungan, atau memperbaiki lingkungan, dia dapat dikataulkan sebagai ekonomi hijau. Misalnya, sampah menghasilkan satu produk yang bisa digunakan, recycle. Itu ekonomi hijau. Menghasilkan sawit, tapi tidak merusak lingkungan. Orang hutan, masih ada di sana. Orang hutan ya, bukan orang hutan. Orang hutan. Orang hutan ya. Itu masih bisa hidup. Lingkungan masih bisa hidup. Itu juga ada di situ, secara praktek. Kemudian, dari si proses. Proses itu, kita menggunakan energi-energi yang hijau. Jadi sekarang, energi fosil fuel berbasis bahan bakar fosil. Bensin ya. Itu kan ada. Tapi suatu-satu pasti hilang. Kemudian, batu bara. Kita masih ada, tapi suatu saat akan habis. Kemudian dampaknya, batu bara itu dampak emisinya tinggi sekali. Jadi kalau kita bisa menggantikan dengan energi terbarukan, misalnya angin. Kemudian, sawit, atau biomasa yang dikonvert menjadi energi. Atau hidrogen yang ke depan. Ini kita sedang mencari-cari nih, karena enggak gampang. Dan itu mahal ya. Sekarang mahal ya. Tapi ke depan dengan teknologi, saya kira akan murah. Jadi prakteknya itu, menghasilkan sesuatu yang berdampak kepada lingkungan dengan baik dan tidak meninggalkan masalah lingkungan. Yang kedua, prosesnya menggunakan energi terbarukan atau menggunakan proses-proses yang tidak merusak lingkungan. Jadi, itu konteksnya. Kondisinya di Indonesia, sejauh ini seperti apa? Karena kan ini towards 2045. Tadi mungkin ya. Nanti targetnya mungkin akan mencapainya di situ. Tapi sejauh ini seperti apa kondisinya? Dan ini sekaligus mungkin bakal menjawab juga pertanyaan saya di awal tadi. Ekonomi hijau ini, apakah bentuk trend saja? Mungkin karena sekarang trendnya ke arah sana. Kita melihat ada isu perubahan iklim dan lain-lain. Jadi kita kecenderungannya menuju ke sana. Atau emang ini sesuatu yang harus diterapkan sejak saat ini juga? Yang terakhir dulu, itu dua-duanya menjawab. Satu trend, satu emang kita harus ke sana. Tapi sejauh mana pemerintah memberikan regulasi mungkin terhadap penerapan ekonomi hijau saat ini sebetulnya, Mas? Sudah mulai ya, banyak regulasi. Ada regulasi yang bersifat voluntary, ada yang bersifat mandatory. Kalau voluntary itu banyak juga diinisiasi-inisiasi oleh perusahaan, asosiasi, BUMN, bagaimana mereka, perusahaan itu membuat laporan, melaporkan penerapan ekonomi hijau, antara lain mengurangi emisi. Semakin banyak praktek itu dilakukan, maka semakin banyak pembeli. Jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan besar sudah ada namanya sustainability report. Jadi melaporkan praktek-prakteknya seperti apa, footprintnya seperti apa, dan itu dilaporkan. karena banyak buyer, atau ada dua, buyer yang membeli produknya atau investor yang menanamkan modal itu menginginkan itu. Sehingga mau nggak mau perusahaan ini harus comply, itu yang disebut dengan trend gitu ya. Karena seperti itu, dan itu secara voluntary dilakukan. Kalau untuk lalu pemerintah, kita mencoba mendorong, mendorong melalui transisi energi salah satunya. Jadi bagaimana menarjetkan energi dari patuh barah semakin lama semakin berkurang, diganti dengan energi-energi baru. Sehingga sekarang kita banyak melakukan pencarian sumber-sumber energi baru nih. Contohnya tadi ya, kemudian ada juga insentif-insentif fiskal. Kemudian pajak, itu supaya mendorong industri bergerak ke sana. Itu dalam proses. Salah satu yang kita lakukan kebijakan sudah jalan itu adalah menerbitkan pembiayaan hijau. Pembiayaan hijau itu misalnya SDG bond jadi atau green bond. Itu pembiayaan tetapi nanti dinilai impact-nya, dampaknya terhadap ekonomi hijau seperti apa. Kalau dia dampaknya tinggi, orang akan membeli itu saham-saham. Jadi, kalau dulu kan pinjam, kita datang kalau istilah orang masyarakat kita sehari-hari ya, datang ke rentenir atau datang ke yang punya uang, datang, pinjam-pinjam sudah. digunakan untuk apa? Terserah. Tapi sekarang dengan contohnya green bond kita datang pinjam tapi digunakan untuk mendukung ekonomi hijau. Jadi, diukur dampaknya itu. Dampak kepada penurunan emisi seperti apa. Apakah menolong orang-orang yang dipesisir seperti apa. Nah, kalau itu ada report-nya mereka akan mengeluarkan biaya. Jadi, uang itu disalurkan tergantung dari report. Kalau kamu sudah melakukan ABCD ini uangnya keluar. Itu untuk tingkatan apa? Apakah di masyarakat bawah atau akar rumput begitu atau tingkatan industri atau seperti apa? Sekarang lebih di tingkat nasional dan di industri. Di industri sudah seperti itu. Sekarang sudah mulai ada gerakan-gerakan di akar rumput. Jadi, banyak juga investor itu yang ingin tadi, karena tuntutan dia harus hijau. Dia ketika menyalurkan dana harus tahu siapa beneficisnya. Jadi, tingkat masyarakat pun tidak ada di tingkat organisasi. Jadi, sekarang ada mobilisasi dana yang disalurkan langsung ke masyarakat, kepada CSO, asal dia sesuai dengan prinsip SDGs, dia akan keluarkan anggaran itu. Nanti tinggal mekanisme saja bagaimana mengawasi, melaporkan hasilnya itu. Jadi, ada RR tertentu yang bisa dibiayai dengan perdana-perdana khusus. Jadi, tidak sembarangan. Sekarang, arahnya banyak ke sana. Mungkin ini juga adalah waktu yang tepat untuk kita menanyakan kepada Mas Pungkas mengenai keterkaitan antara pembangunan ekonomi hijau tadi dengan pekerjaan yang inklusif. Kaitannya di mana? Kaitan antara green ekonomi dan job. Mungkin ada pandangan-pandangan yang menyatakan dengan adanya green ekonomi akan mengurangi job. Lalu sebenarnya green ekonomi kalau diterapkan dengan benar justru mendatangkan jenis-jenis pekerjaan baru. Misalnya, kalau kita bicara secara konkret contohnya kalau kita bicara mengenai solar panel. Solar panel masih sangat sedikit. Kalau ketika green ekonomi diterapkan, kita sekarang menggantikan sumber energi dari batu bara ke solar panel. contohnya yang di Jawa Barat, yang di danau itu kan di install solar panel danau itu kan menimbulkan pekerjaan baru karena harus ada teknisi, harus ada yang mampu memelihara, harus ada yang menyalurkan energi itu ke sana. Itu kan adalah pekerjaan-pekerjaan baru. Yang sangat mudah adalah ekonomi sirkuler. Ketika dia ada satu komoditi baru, hasil sirkuler itu akan menimbulkan demand-demand baru. Kemudian ada demand yang tidak langsung adalah pelatihan. Pelatihan bagaimana orang memahami itu, kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk green ekonomi di samping dari sisi tadi. So, banyak ada di bidang environment transport contohnya. Kalau transport semua di ekonomi otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Sekarang yang angkot di Jakarta itu kan sudah hilang diganti dengan listrik. Ketika listrik dibutuhkan industri mobil listrik. Dibutuhkan ilmu baru, dibutuhkan teknologi baru, dibutuhkan orang baru, menimbulkan pekerjaan baru. Jadi ada yang hilang, ada yang tumbuh. Tapi karena kedepan itu trennya hijau, otomatis net pertumbuhannya akan positif akhirnya. Karena semua orang memuruhkan itu. Perusahaan Eropa itu ketika beli sawit dia tanya itu maksudnya sudah seperti apa di lapangan. Apakah menggunakan popo kimia yang banyak, seberapa banyak? Organik. Nah menimbulkan investasi baru di popo organik. Jadi timbul pekerjaan-pekerjaan baru, timbul profesi-profesi baru, dan sekarang sudah mulai ada itu namanya apa ya, jadi klasifikasi baru untuk ekonomi hijau. Jadi kalau ada klasifikasi ekonomi hijau, yang baru otomatis tenaga kerja akan menuju ke sana. Memang agak sulit membayangkan kok kayaknya apa benar ya. Tapi menurut itu kan benar itu. Oke, oke. Tapi strategi sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Bapak Nas sendiri mungkin, itu seperti apa? Karena kan kalau melihat tadi ya dampak langsung yang bisa didapatkan misalnya pekerjaan atau peluang-peluang pekerjaan, itu kan nampaknya juga harus dilakukan secara ter... ada struktur strukturnya begitu di sini ya. Tidak bisa berlaku begitu saja. Strateginya seperti apa? Yang jelas kita harus menciptakan satu link, environment. Environment untuk green economy supaya tumbuh. Kalau dari Bapak Nas kan produk besarnya itu perencanaan. Jangka panjang, jangka pendek. Jadi di perencanaan sudah didesain jangka panjang kita menuju green economy salah satunya adalah dengan net zero emission. ketika net zero emission diperlukan transisi energi. Transisi energi bisa ditaramportasi, bisa di industri, bisa di rumah tangga. Ketika itu ditargetkan maka otomatis akan terjadi shifting di lapangan itu. Energi-energi baru muncul itu otomatis akan menggerakkan. Yang kedua dari si investasi. Kita membuka investasi-investasi baru terutama yang mendukung SDGs. Salah satunya adalah yang green economy tadi. Yang ketiga kita mempromote mempromote pekerjaan-pekerjaan baru, area-area baru, dan mendorong investasi di bidang apapun yang ramah dalam lingkungan. Dan itu kita dorong. Ketika kita dorong maka akan tumbuh. Jadi fungsi Bapak Nas sebenarnya di sisi perencanaan secara makro, tapi di sisi praktis juga kita dorong dengan adanya program-program dan kegiatan-kegiatan yang meng-encourage orang untuk menumbuhkan green economy tadi. Contohnya ekonomi sirkuler tadi atau waste yang sampah ya. Jadi kalau sampah dulu hanya ditarik, dibakar, sudah. Kita buatkan satu sistem di mana sampah itu bisa dipilah, kemudian digunakan lagi, direcycle, sehingga menimbulkan ekonomi baru. Jadi kita mendorong pengelolaan sampah. Di dalam RPG itu ada target-targetnya ya. Target untuk transisi ekonomi hijau. Kalau kita bicara dari sisi lingkungan ya. Tapi kalau ekonomi hijau tadi kan sebenarnya luas ya. Ada sosial. Inklusif. Inklusif itu ya kita ada kebijakan yang karena kita nantikan masuk lansia kita banyak ya. Jadi yang ramah lansia. Pelayanan yang ramah lansia. Itu juga sudah diinisiasi. Rumah sakit, muskosmas harus ramah lansia. Orang-orang lansia harus screening kesehatannya supaya hidup panjang dan produktif. Itu terkait dengan inklusif tadi. Kemudian orang-orang yang dengan defable ya. Yang ada disabilitas itu harus masuk ke dalam sistem. Jangan di ignore. Itu juga bagian yang secara luas ya. Terakhir apa yang bisa Mas Bungkas sampaikan mungkin kepada masyarakat, kepada Sobat Antara yang kayaknya kita masih ragu-ragu nih untuk terlibat dalam ekonomi hijau misalnya begitu. Kenapa sih kita harus ikut masuk, ikut menerapkan ekonomi hijau ini? Silahkan. Kalau dari sehari-hari kita bayangkan paling mudah itu dari lingkungan ya. Kita ini hidup di Jakarta, di kota-kota besar dan berasaan dimanapun kita sudah melihat sampah dimana-mana. Dan kita ingat tahun 2045 sebagian besar penduduk akan tinggal di perkotaan. Bukan pindah ke kota tapi yang desa tadi menjadi kota. Bayangkan kalau sudah menjadi kota yang kita terbayang apa? Transportasi saluran air saluran drenase ya sampah kemudian air limbah kemudian transportasi. Kalau kita hidup di kota bayangkan kita akan hidup dalam suasana yang udara panas pengap kotor. Jadi yang paling mudah kita lakukan ya kita bagaimana menghindari itu mulai dari kita sendiri ya untuk mulai menggunakan itu. Yang kedua sikap perilaku kita karena ekonomi itu kan banyak banyak unsurnya. Tadi salah satunya adalah responsible consumption. Wisnya jangan banyak-banyak. Jangan membuanglah makanan-makanan jangan membuang hal-hal yang bisa menjadi beban ya. Jadi contohnya pangan ya kalau kita sudah ada paling mudah ada makanan jangan berlebih lah. Makan seadanya mau puasa ya. Jadi ini memberi contoh kita makan secukupnya berhenti sebelum kenyang. Betul. Terima kasih banyak Mas Bungkas Bajuri Ali untuk ngobrol-ngobrolnya soal ekonomi hijau dan berbagai aspek yang melingkupi begitu. Mungkin kita next kita akan bisa ngobrol lagi lebih banyak mengenai ekonomi hijau ini. Terima kasih Mbak Wanfi. Dan Sobat Antara jangan lupa untuk terus menyimak informasi terbaru dan juga podcast antara di antaranyus.com juga YouTube antara TV Indonesia di Spotify podcast antara dan noise podcast antara kita akan ketemu lagi dalam podcast antara episode berikutnya sampai jumpa. terima kasih telah menonton!